Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... KRI, baik itu tua ataupun muda. Tak ada kata menyerah, takut apalagi menangis karena takut. Nah namun tahukah kalian, dilansir dari beberapa media berita berikut. Sedang viral-viralnya video tentara Cina yang terlihat cengeng karena menangis saat tahu mereka akan dikirim ke perbatasan India. Wah, tak disangka-sangka ya bos. Walaupun militer Tiongkok memiliki alut sista tangguh seperti Dongfeng. Ada rudal Dongfeng 41, ada mesin air Dongfeng, jenset Dongfeng dan lain-lain. Ternyata, oh ternyata. Mereka takut juga dengan pasukannya Paman Ladu Sing. Apalagi kalau ketemu Siva, wah bisa berabe itu bos. Jangan panggil aku anak kecil Paman, panggil aku Siva. Jangan panggil aku anak kecil Paman. Nah, perlu kalian ketahui sebenarnya para prajurit Tiongkok yang menangis ini merupakan para tentara Cina yang baru lulus pendidikan. Video ini pun diunggah pada hari Minggu 20 September 2020 kemarin oleh seorang komedian Pakistan yang bernama Zaid Hamid. Beliau menulis bahwa tentara Cina menangis di bus karena mereka ditugaskan ke perbatasan ladak untuk menghadapi Angkatan Darat India. Dalam video tersebut, para tentara terlihat menangis histeris saat mereka berjuang untuk menyanyikan lagu tentara Cina, yaitu Green Flowers in the Army. Namun media pemerintah Cina, yaitu Global Times, mengatakan media di luar Cina, terutama Taiwan, sengaja salah menafsirkan video emosional tentara Cina yang menangis. Global Times mengatakan bahwa pada saat itu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua mereka dan menyanyikan lagu militer terkenal, Green Flowers in the Army. Dan mereka menyanyikan, go home when you celebrate your war, bukan seperti yang diberitakan media Taiwan, kata Global Times. Wah, 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 kasihan juga ya, para tentara yang baru habis pendidikan ini, baru selesai pendidikan, belum sempat ketemu pacar, eh malah dikirim ke perbatasan India. Ketemunya ya dengan orang-orang yang mirip Paman Ladusing dong bos. Nah, jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetap like kalian bar-bar, dan jangan santui terus demi Indonesia Maju. Salam Indomex, Indomex, Indomex. Siis! Terima kasih. Terima kasih telah menonton